Nah bertemu kembali bersama saya JBS Bernier Oke selamat petang semua, apa kabar? Oke ini hari 1 Jun 2021 Oke kita bersama lagi Saya buat lagi satu video yang saya baru dapat info ini Di tajuk utama kita hari ini Sekatan pergerakan penuh bermula hari ini Apa yang perlu kita buat dan apa mereka perlu buat Selamat menonton Dan kita jika kita ikut SOP yang cara yang betul Keluar rumah jangan lupa pakai mask Selalu basuh tangan, jangan selalu berkumpul Kita jika kita mesti selamat Perhatian, dia bagi kita perhatian nih Jika anda keluar rumah untuk membeli barang Jadi ini barang keperluan Nah ini seperti barang dapur, beras, gula, segala macam lah Seperti itulah Jika anda keluar rumah untuk membeli barang keperluan Mulai hari ini 1 Jun Pastikan pergerakan anda tidak melebihi radius 10 km Maksudnya itu 10 batu lah Dia punya jarak jauh daripada tempat kita tinggal Tempat kita pergi membeli bala itu Kadang runcit mana, supakit mana Yang ada buka waktu yang masa sekarang ini lah Atau anda akan diarah patah balik Jadi itu kalau kita terjumpa dengan mereka Kita punya perjalanan ini lebih daripada 10 km Dia akan terjumpa Dia tanya kita daripada mana Jadi mereka akan tahu Polis akan tahu Tempat kita dan tempat kita sekarang di mana dia jumpa kita Berapa jauh sudah kita jalan Di sini saya beritahu Macam mana kita mengetahui Jarak jauh perjalanan kita Dari tempat kita ke tempat kita pergi Contohnya Sumakit, kadai runcit Oke, contoh saya sekarang ini duduk-dudus alam sini Duduk-dudus alam tempat saya sekarang ini Lepas itu saya masuk awes Saya tekan mana tempat saya mau pergi itu Kadai runcit mana saya mau pergi Kita taip dan kita tekan Jadi dia akan tunjuk situ Kadang-kadang ada 2 km, 3 km Nah, itulah kilometer jarak jauh dia Kalau kita mau tahu Jadi kadang-kadang Kalau kawan-kawan yang di luar sana Yang belum upload dengan aplikasi Waze ataupun Map Pihak kurasa Map ini memang sedih ada dalam telepon ini Kita beli telepon mana-mana Mesti dia ada Kalau Map Jarang orang guna Ada yang tidak tahu guna Macam mana aplikasi itu Aplikasi itu Jadi senangnya Pemasuk pergi daripada kita punya Daripada kerudukan sekarang Dengan pemasuklah yang pergi location Yang kita mau pergi itu Jadi kita akan tekan Dan dia akan tunjuk berapa kilometer jauh dia Nah, disitu kita beli tahu Jadi oke guys Di antara sekatan yang berkuat kuasa Sepanjang timpu 14 hari sekatan Pergerakan penuh pasal pertama Yang bermula hingga hari ini Di antara sekatan yang berkuat kuasa Sepanjang timpu 14 hari Sekatan pergerakan penuh pasal pertama Yang bermula hari ini sehingga 14 Jun Sebagai langkah untuk melandaikan Semula keluk penularan COVID-19 Yang kembali melonjak Sejak awal April yang lepas Sebab itulah kita dikena Apa ini, lockdown ni Bagi PKP dan lockdown lah Diperketatkan Banding daripada yang sebelum ni lah Seperti yang diumumkan kerajaan Pada ahad Yang berapa hari lalu Dua hari lepas Sepanjang timpu sekatan itu Semua aktiviti sosial adalah dilarang Dan bagi sektor ekonomi pula Hanya sebagian kecil sahaja Dibenarkan beroperasi Itu pun berlandas kepada Mitih kebenaran Di jebatan kementerian Selain pergerakan Hanya dalam lingkungan radius Itu atau lokasi yang terhampir Dengan kediaman Jika terpaksa Melebih radius Kapasiti dalam kenderaan Pesendian juga terhad Kepada dua Orang isi rumah Berarti dua orang je lah Suami istri je lah boleh Anak-anak tak boleh Termasuk pemandu Manakala bagi tujuan perubatan Maksimum tiga orang Termasuk sakit Oh itu kalau macam kesemasan lah Keluarga kita sakit Apa nih Anak-anak kita sakit Mau pergi perlukan bantuan hospital Tiga orang boleh Larangan merantas negeri dan daerah Yang dikuatkuasakan sebelum ini Juga masih kekal Tidak dibenarkan sama sekali Malah larangan itu terus terpakai Bagi pasangan jarak jauh PJJ Pasangan jarak jauh Percuali Membabitkan kes kesemasan Seperti kematian Serta ahli keluarga sakit Najak dan sebagainya Yang dibenarkan oleh polis Di Raja Malaysia Oh itu kita perlu Ada surat Daripada pihak PDRM polis Kalau betul-betul Kita dalam kesemasan Apa salahnya Kita datang pergi balai Dan kita Kemukakan Apa masalah kita Jadi kalau macam Kita punya Laporan itu Betul Mustahil Diorang tidak boleh terima Jadi dalam timpu itu 80% penjawat awam Dan 60% Petugas sektor swasta Diarahkan bekerja Dari rumah Manakala untuk Surat kebenaran bekerja Bagi sektor terlibat Sebuah pusat Sehenti diwujudkan Yang diselaraskan Oleh kementerian perdegangan Antara bangsa Dan industri miti Maksud saya Bagi mengeluarkan Surat kebenaran Bagaimanapun Orang ramai Tidak perlu khawatir Nah itu kan Apa saya cakap Seperti video-video saya Yang Lepas itu Buat masa ini Dalam PKP ini Kita tidak perlu Khawatir Karena Restoran Gerai Dan makanan Dobby Kedai penjagaan Dan makanan hewan Kedai cermin mata Dan barang optik Itu masih buka Dan Kedai hardware Bingkel kenderaan Penyelenggeraan Dan alat-alat ganti Hidagang Kesemua produk Serta Pemburungan Dan pengidaran Semua kategori produk Perkhidmatan Yang perlu sahaja Dibenarkan Buat operasi Itu pun berpandu Pada Makti kebenaran Pergerakan individu Yang mempunyai urusan Mendapatkan Vaksin COVID-19 Juga Tidak memerlukan Kebenaran polis Sebaliknya Hanya perlu Menunjukkan Maklumat Janji temu Itu dalam Kita punya dalam telepon ini Ada masjid jatra Jadi dalam masjid jatra itu Ada satu maklumat Kalau sudah sampai Masa tarik Dimana hospital Yang kita perlu Kena vaksin Kita tunjukkan kepada Penguat kuasa Macam itu saja Tidak perlu Kita mendapatkan surat Daripada polis Beli paham Pada situ Jadi jalankan Tanggung jawab kita Duduklah di rumah Dan jika terpaksa Keluar rumah Atas urusan harian Penting atau Kacamasan Petuhi segala Prosedio Standar ISOP Jadi Apa yang Telah ditetapkan itu Kita kena ikut lah ISOP ini Seperti Saya ulang balik Pakai mask Selalu basuh tangan Selalu Basuh tangan Dengan sabun Dengan sanitizer Jangan selalu Berkumpul Di tampak awam Sekarang ini Diperketatkan Lagilah Kita tidak boleh Berkumpul Jadi polis pun Sana sini Jadi Apa yang penting itu Kalau kita buat Cara yang betul Insya Allah Semua akan Baik-baik saja Jadi Penularan Covid ini Biarlah Kita sama-sama Membantu Kepada Barisan hadapan Untuk Membentras Penularan Covid ini Terima kasih Dan Sampai jumpa lagi Di lain Kaman saya Sampai jumpa lagi